kita lanjutkan dulu tentang masalah makan ya, makan itu tadi, dahulu dengan basmala dengan tangan kanan mengambil dari yang dekat ya, yang dekat kemudian ketika kita makan juga jangan mata itu diumbar jadi, nonton kono-kono itu kan, usahanya kok sepertinya karena lu enak ya seperti itu, kemudian yang keempat itu bagaimana kita juga tawadu maaf juga, ini saya kritik ibu-ibu yang misalnya dulang anaknya di jalan itu menurut saya kurang tepat karena menjadikan anak ini tidak konsentrasi terhadap makanan sehingga termasuk juga makan sambil melihat televisi itu juga kurang baik jadi konsentrasinya tidak bagaimana kita menghormati makanan sehingga keberkan dari makanan itu juga berkurang gitu loh ya, kita biasakan dulang anaknya di samping karena nonton TV di hasil dulang-dulang baik di selimur-selimur itu tidak ada apa ya kedekatan dengan itu padahal itu kan juga makhluk, juga ciptaan Allah yang mereka sebenarnya ditundukkan untuk kita gitu loh nah ini yang terjadi sambil melihat TV sambil ada camilan kalau yang nonton ini mbak sak lodong itu ya habis gitu kan gerakannya kurang akhirnya ya awa es yang tambah gede nah ini maaf ini saya kritik ini teman-teman yang misalnya menyuapi putranya ya itu biasa kan ada tempat tertentu sambil duduk kalau dijalankan sambil jalan-jalan itu berarti secara langsung dia mengajari oh kalau melaku-melaku juga bobo betul kita sambil duduk dengan tangan kanan bismillah dulu dan seterusnya gitu nah ada satu kisah begini ada yang saya yang saya catat tadi sebenarnya kan kalau apa namanya yang saya tahu itu kalau ibu-ibu itu yang mungkin apa ya mendulang atau memberikan makanan kepada anaknya itu kan karena mereka itu jalan-jalan dan lain sebagainya itu atau di slam working tadi itu sebenarnya kalau yang saya tahu itu mereka coba untuk apa ya istilahnya supaya anak ini tidak sadar terus bisa masuk makanannya itu karena kalau enggak begitu ini anaknya enggak mau makan gitu loh nah itu bagaimana menurut jenengan ya ya sekali lagi saya sampaikan ya kita harus menghargai makanan nah disitu ada pembelajaran ketika anak itu tidak suka dengan rasa itu bagaimana tidak mencela nanti ada pelajaran selanjutnya menerima makanan menerima untuk dimakan tidak mencela kalau tidak mau ya jangan dipaksa ya tidak mau ya jangan dipaksa kamu harus makan gini-gini gini ya nanti justru akan yang terjadi tadi itu di selamur kita tadi penghormatan terhadap makanan seperti itu jadi jadi berkurang jadi subhanallah islam itu mengajarkan seperti itu rasulullah itu ya beliau kalau suka ya beliau prahabit dia tersakir kalau enggak ya dia tidak mencela nah sekarang ini kan kita kita ini maaf kadang-kadang itu suka membanding-bandingkan makanan bahkan karena saking seringnya makan di luar dari warung dimana saja itu kekhasannya itu tahu itu loh nah ini selamat turrojuli selamatnya seseorang itu adalah azal ayal zimahu ayal zima baik tahu kalau dia itu melazimi dirumahnya ya makan mungkin dirumah nek terrojuli ya rasa-rasa masakannya istrinya sendiri itu kan begitu tidak ya kita tahan juga ketika itu kan ngajarkan diri kita sendiri dan juga ngajarkan anak-anak kita ada satu kisah yang disampaikan oleh saya tadi saya pernah mendengar dalam satu ceramahnya itu ketika seorang suami pulang istrinya di rumah itu sudah ya karena agak malam dibuatkan mie kira-kira jam sekian sudah mau pulang karena cemplung-cemplung itu ternyata bubunya yang dimasukkan garam kemudian tidak merasakan itu terus dihidangkan di sampingnya itu ditunggoni ketika ditunggoni itu begitu satu sendok kalau kita kira-kira bagaimana komentarnya masingan itu ngungkuli upil misalnya tapi subhanallah ini suami yang soleh ini kemudian mengatakan begini Dek saya kok sudah lama sekali enggak menyuapi kamu ya saya suami ini jadi disuapi begitu disuapi istrinya itu langsung kemudian nangis dan dia mencium suaminya maaf 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 saya yang selesai tapi dan setelah itu selesai acaranya selesai kemudian berdua itu masak di belakang bersama-sama indah sekali tapi ketika tadi seorang suami tadi kemudian marah apalagi sampai aksinya itu membanting banting ya mungkin maaf saya sendiri juga belum bisa ngamalki singkoy tapi ini riak-riak dalam kehidupan rumah seperti itu mesti ada gitu nah bagaimana kita juga menghargai seberapapun atau seperti apapun rasa yang dihasilkan oleh istri kita kan bohong sama istri dalam hal itu kan boleh enak mas wah enak kurang apa mas kurang kalau kurang manis cukup istrinya di depannya suruh suruh tersenyum ya begitulah sebenarnya ada ada berbagai hal yang bumbu-bumbu dalam kehidupan ini yang mestinya harus kita kita lakukan contohnya rasulullah kan begitu jadi gak bolehlah kita mencelak atau misalnya kita ada tamu ada tamu kita makan jangan kita perhatikan ya ada sebuah kisah juga begini ketika ada seorang tamu sedang makan itu tiba-tiba tuan rumah itu mengatakan maaf pas itu makannya itu lontong lontong sayur itu diperhatikan maaf ada rambut di situ kemudian tamunya ini tersinggung jadi selama ini tadi kamu memperhatikan apa yang saya makan subhanallah begitu tapi juga ada kisah lagi begini ada seorang ulama itu begitu didangkan makanan itu makannya lahap sekali sampai anaknya itu yang tuan rumahnya itu paket itu kok si katanya orang alim kok makannya banyak ya ya gak tahu coba nanti saya tanyakan jadi kan dari kata apa jawabannya jawabannya begini saya tahu bahwa pemilik rumah ini yang menghidangkan makanan ini adalah orang yang soleh yang dia menjaga hati-hati tidak akan pernah makanan kecuali yang halal kalau makanan yang halal ini barokahnya tinggi maka karena ini barang yang barokah saya masukkan ke dalam tubuh saya ini yang banyak supaya saya lebih banyak mendapatkan keberkan dalam kehidupan begitu juga tapi ini harus proporsional juga ya harus proporsional itu ya sesuai dengan ukurannya antara satu dengan yang lain tidak bisa di persamakan itu saat jadi monggo ini yang pertama untuk kita tahan suatu saat harus berhenti terus di menahibi udah besok lagi besok lagi dan kadang karena masih mau itu terus kemudian nah senjatanya dikeluarkan nangis ya gak apa-apa mereka nangis kita jangan yang saya ya berpikir dan bertindak yang yang pengen cepete pengen cepete pengen instan bian anak orang anak apa tau wih dan itu kok kena apa sih ini dalam bentuk pengajaran sekali lagi dalam bentuk pengajaran dalam nangis itu ada pelajaran jadi gitu ya gak apa-apa mereka harus nangis gitu loh nanti biasanya seperti itu senjata itu yang dilakukan misalnya ya pas ada pesamuan meluka ruang tuhanin jagung dia minta sesuatu senjatanya keluarkan guleng-guleng gitu yaudah nanti apa namanya orang itu isen kan dipermalukan di mata kok ngapa sih gak segera dikasih aja ngapa sih lah maaf diantara kita itu yang mungkin minimnya ilmu itu terkadang ya sudahlah apa yang menjadi keinginan anaknya itu bahkan misalnya misalnya mohon maaf dia meminta sesuatu dan itu bermanfaat untuk anak itu dan mau kita berikan itu satu saat mungkin perlu kita kasih semacam tugas lebih dahulu kamu kerjakan itu bersihkan itu dulu sampai bersih baru nanti kita berikan artinya bahwa ini mengajarkan kepada anak kita juga bagaimana ketika untuk mendapatkan sesuatu itu tidak langsung tetapi perlu proses perlu usaha perlu berpeluh-peluh jadi akan merasakan kesulitan yang dilakukan oleh orang tua sehingga suatu saat ini akan timbul anak itu yang lebih dewasa dia tidak akan pernah meminta yang di luar batas kemampaan orang tuanya atau bahkan mungkin dia akan meminta sesuatu yang memang itu dia butuh begitu itu memang prosesnya cukup panjang jadi terus kemudian kemarin sudah kita bahas istilah olas tanpa alis karena baik apa-apa itu rutin sejati ini melakukan jelomporong ke anak kemudian membuat kedewasaan anak itu tidak bisa segera bertambah ini mungkin bisa ditambahkan yang lain saya persilahkan ini berkenaan dengan pertanyaan yang lain tapi masih tetap seputar di materi kita tentang penanaman adep juga jadi begini kalau kondisi di masyarakat kita itu kan saya sendiri itu kan pernah dicurhati mungkin katakan sama orang tua itu jadi sebenarnya orang tua itu sudah berusaha untuk menerapkan adep yang baik jadi harus dia itu sudah mencoba untuk menerapkan apa namanya itu pengajaran-pengajaran secara Islam tetapi ternyata pengajaran-pengajaran itu saja pun juga tidak cukup untuk membuat anaknya itu menjadi lebih baik itu bagaimana atau katakanlah seperti tema kita hari ini mungkin harus lebih smart dalam mendidikan anak atau katakanlah smart parenting jadi yang terjadi di kondisi apa namanya orang tua yang pernah diceritakan ke saya itu seperti itu jadi anak-anak itu sebenarnya sudah dikasih contoh bagaimana apa namanya itu pengajaran Islam secara orang tua sendiri sudah mengajarkan tetapi ternyata contoh saja tidak cukup itu bagaimana katanya memang harus smart dalam parenting terima kasih jadi ini sebenarnya kalau di simak materi saya sejak awalnya itu sebenarnya ada kaitannya artinya ketika kita melihat perilaku anak kita ya wistikan dan ini dicontoh ini kita juga sudah dekat kepada Allah kok masih seperti itu ya awal kita dulu mengenal Islam atau mungkin kita sholat mulai aktif itu kampan sebelumnya bagaimana berlaku kita kepada orang tua kita dulu kan ada biru aba hukum tabiru abena hukum berbaktilah kamu kepada orang tua kamu nanti anak makan berbakti kepada kamu mungkin juga dia punya sejarah punya masa lalu ya masa lalu bagaimana dia dengan orang tuanya dia benci liane kayak ngopo juga seperti itu kan runutannya sebenarnya kesana sehingga kita itu bijak kalau kita mengilmu itu bijak tidak mudah menjat kepada anak itu bocah otikandani kaya serah kurang-kurang leku ngomong leku nyontoh nih kok renek bekasi nah disitu berarti kita harus mengamalkan wasbir ala asobak jadi kita bersabar untuk mendidik kepada anak itu bersabar proses itu tidak seperti membalikkan tangan terus dikandani langsung berubah itu kayak di film anak-anak itu berubah itu tidak bisa seperti itu namanya pendidikan itu bertahap tadar dengan berbagai metode tadi semat itu berbagai metode dengan berbagai approach atau pendekatan itu utamanya dalam masalah makan ini jadi sekali lagi untuk dikatakan oleh Imam Ghazali itu sesungguhnya mula-mula yang menguasai watak seorang anak itu adalah rakus dalam mengkonsumsi makanan nah ini hanya sekali lagi ya anak kita harus kita kendalikan Mbok Yogyakwi seneng kita bisa membelikan ya tidak kemudian ngasih bisa warke ngasih bersendawa itu juga tidak seperti itu tapi mungkin justru karena yang sedikit itu terkadang kan rasanya malah enak kan gitu nanti sudah banyak itu melawis resung rasa genik mate kan gitu ya kemudian tidak tergesa-gesa ya makanan tidak tergesa mengambil makanan sebelum yang lain mengambil syukur isar isar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dahulukan yang yang sepuh dulu misalnya begitu kalau ajarannya orang Jawa itu misalnya ibu itu maaf ya minto tau pusat gurit minto minto itu dewek kese itu ini untuk Bapak ini sebenarnya mengajarkan juga bagaimana kita menghormati Bapak ibu mengajarkan urut pada Bapak itu dahulukan walaupun saya yakin ketika nanti Bapak datang itu ya terus tidak terus dimakan sendiri nakok ini bu anak-anak udah makan belum bu maksudnya kan gitu ya tanya gitu mpun pak mpun sayo itu begitu ya kemudian ya sudah kalau belum panggilan anak-anak diajak makan tapi tapi mendahulukan orang tua ini tetap pengajaran kita dipintak disendirikan dulu yang disepuhkan disitu seperti itu kemudian tidak berturut-turut dalam menyuapkan makanan gimana ini jadi dimakan ini dikunyah belum sampai ditelan wistileboni meneh gitu moco-moco gitu tidak mengetori tangan dengan tangannya dan juga pakaiannya jadi belepotan terus kecer dimana-mana sampai bagaimana kita mengajarkan juga sekecil apapun yang jatuh apa itu sak upo ya itu bagaimana tidak ada yang jatuh dan semuanya termakat karena Rasulullah mengatakan yang terakhir itu adalah barokahnya disitu kemudian tidak belepotan juga sampai kenapa itu harus dijilat rasulullah kan masih seperti itu ternyata juga ada satu penelitian disini sebenarnya ada pori-pori yang mengeluarkan enzim tertentu yang ini nanti akan membantu di proses pencernakan sehingga mudah untuk dicernak ketika disini dan ini sudah paling istimewa daripada misalnya sendok kalau di rumah makan bisa kita bayangkan pernah masuk di berapa mulut seratus bahkan mungkin seribu orang ganti-ganti walaupun sudah di bersihkan kemudian tidak mencelah makanan tadi sudah tidak mencelah makanan yang disajikan kepadanya jika makanan itu disukai olehnya dia langsung boleh memakannya dan jika dia tidak suka dia tinggalkan dan tidak mencelah demikian pula hendaknya satu waktu sang anak dibiasakan makan roti tanpa memakai lauk-pauk maknanya gimana artinya ya sesuatu waktu kita dengan makanan yang biasa dengan biasa kalau model sekarang dengan prasmanan itu kan ada macam-macam ya ini ada lele ada daging ayam ada apa itu yang dari kamping itu tengkleng ada sate ada kan kayaknya kita itu kalau disediakan begitu yang saya lihat kadang-kadang diratani Masya Allah itulah sifat dasarnya kan kelihatan muncul lagi apa ya biasanya yang ngunuh pas kita ketemu ngunuh aja mumpung ini kan sebenarnya ajaran kita memang tamak tadi itu tamak itu harus kita kurangi ini mengajarkan juga kepada anak-anak kita itu jadi suatu saat kita sediakan yang makanan nasi dengan mungkin hanya sayur beningnya aja kadang-kadang misalnya enggak ada sambal kan bahasa kasarin demam sambal aneh misalnya atau enggak ada keruput enggak ada itu enggak masalah enggak apa-apa tapi kadang karena sudah terbiasa di kita kalau enggak ada ketik-ketik enggak enak enggak ada seninya ada sesuatu yang kurang ini juga harus kita tahan kita makan seadanya gitu ini jadi ini saya kira sangat penting juga bagaimana tentang adab makan tidak melototi makanan dan orang yang sedang makan jadi sudah tidak mencela makanan dan yang terakhir hendaknya diajarkan pada anak bahwa banyak makan itu buruk dan orang yang banyak makan itu sama hanya dengan hewan ya hendaknya dicela dihadapannya seorang anak yang banyak makan dan di pujilah dihadapan mereka anak yang sopan lagi tidak terlalu banyak makan hendaknya ditanamkan ke dalam dirinya sifat acuh terhadap makanan dan merima makanan yang sederhana artinya ya tidak harus dengan daging tidak harus dengan apa ya telur suatu saat ya mungkin dengan daun apa ini dengan justru anak-anak kita kan penting dengan daun-daunan yang dari kuah itu kan kemudian dikasih di dosing rotok kemudian dari berbagai macam yang apa daun singkong mungkin daun apalah banyak lah seperti itu tidak harus setiap hari itu kemudian harus dagingnya itu ada ini kalau dulu kan roti ya roti itu kan gardu aneh sama dagingnya suatu saat ya roti yang mungkin rada rada keras lah gitu ya mungkin dicelup kayak di mana itu kalau saya dulu istilahnya pakai kapal selam jadi karena anak kos itu kan kalau hari Senin sama Kamis itu puasa jadi kalau buka itu ya seadanya betul itu cuman ini roti tawar dimasukkan dalam teh manis itu kan sudah makanan kapal selam seperti itu dan itu mendidik kita mendewasakan kita seperti itu mendewasakan kita jadi saya sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu mari ini pendidikan itu ya kita mulai dari kita ya kita harus mendidik diri kita kalau awal diwiki seneng suka mencela makan jangan kemudian menuntut anak kita untuk lebih baik seperti yang kita lakukan kita memang harus mulai ibda binafsid mulai dari diri kita dari orang tua dari guru-guru kita tidak rangkus tidak mencelang ini sebenarnya permasalahan yang sangat sepele tetapi kalau kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sementara itu dulu Ustadz saya kembalikan ke penyenangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan Ustadz bisa ditanyakan itu kan berkaitan dengan yang jenengan sampaikan tadi Ustadz anak usia 4 sampai 10 tahun itu kan memang kita rasa masih belum banyak mengerti Ustadz ketika kita terapkan pembelajaran seperti itu misalkan anak itu diminta untuk membaca basmala untuk apa namanya makan dengan membutuhkan tangan karena itu kadang ya katakanlah tidak gagas itu bagaimana Ustadz anak itu kan berarti kan dia belum mengerti tapi apakah kita tetap harus mengajarkan itu kan dia juga belum tahu itu seperti apa Ustadz terima kasih jadi ini pentingnya juga kita berteman dengan orang yang baik artinya misalnya satu saat Ustadz gurit itu ada pertemuan keluarga yang mereka juga sama-sama paham dengan itu kan nanti juga saling mengingatkan sama iyo makanya sambil duduk bismillah dulu terduduk oh yang disampaikan bapak kok sama ya nyambung orang tua yang bapak juga begitu ibu juga itu mbah juga begitu ya tentu pengajarannya tidak formal mau harus begini enggak tapi dengan dengan bahasa yang santai dengan bahasa yang santun tetap itu harus harus kita biasakan karena memang kalau ada istilah kan pertama terpaksa terus kedua setelah terpaksa kemudian dipaksa terpaksa terus biasa terus jadi budaya katanya kan gitu nah akhlak itu adalah satu cerminan perbuatan yang yang muncul yang timbul secara spontan tanpa difikirkan itu namanya kan akhlak begitu denger ngadepi makanan dia langsung bismillah orang wih berum bismillah aku ini masih mengilmui tapi belum menjadi akhlaknya gitu loh lah memang untuk menanamkan adab ini memang perlu kebersamaan tadi suatu saat kita juga pentingnya mengajak ini ke persamaan anak yang mereka juga orang-orang yang soleh tapi itu disamping yang menyediakan juga orang-orang yang soleh makanannya juga barokah yang datang juga orang-orang yang soleh mereka juga mengajarkan yang sama tapi coba kita anak kita ajak ikut pesta di yang mungkin agak semi-semi modern standing party misalnya mereka makan ngambil sendiri itu sambil duduk adabnya mungkin saya pernah ngadiri ya ngadiri acara resepsi perlukan seperti itu rasa ini gak nyaman lah kita ya tetap lungguh tetap lungguh kita sama beberapa teman itu ya selungguh gon-gon itu yang lain ya dengan nyamannya aja mungkin sambil berdiri ngambil sana yang suka dan seterusnya dan sekali lagi ini pendidikan itu proses proses itu tidak bisa serta-merta terus berubah suatu saat anak kita mungkin lupa ingatkan lagi lupa pakai tangan kanan biamin biamin jangan mengatakan ini tangan yang bagus ini tangan yang jelek jangan lho salah itu saya kadang-kadang juga pernah denger ini tangan-tangan ini tangan ape tangan kiwoki tangan elek sama-sama ini pemberian Allah ya cuman Rasul mengatakan ini ada tugasnya sendiri-sendiri kalau makan pakai tangan kanan salaman pakai tangan kanan memberikan dengan tangan kanan itu kan tapi ini kan kerjasamanya kan sinergi tangan kedua tangan itu sinergi nek wong bahkan ada yang mengatakan siroh itu pas dulurano koyo tangan loro ojo koyo kuping loro gimana maknanya bersaudara itu seperti dua tangan itu sinergi kalau pas jalan untuk lenggang itu tangan kanan maju tangan gini kemana ke belakang dilihat enak coba kalau gak ada yang mau ngalah kamu maju aku ya maju semua kayak apa itu kayak vampir nah kemudian tangan kanan itu kalau misalnya tangan kiri itu gatel itu kan dikukur tapi lu dua-duanya gatel gimana ya saling mengukur kan sinergi banget ya kayak gitulah itu satu gambaran yang kalau telinga kok ojo jangan seperti dua telinga nah iya telinga itu kita cedan orang atau ketemu ya kan pernah telinga ketemu gak ketemu gak pernah yang kedua model orang itu merinan ini kini dikai anting kini ya meri kudu dikai itur ya kudu podo persis kalau orang sudah seperti itu nanti kan gak gak baik gitu gitu ya begitu mungkin bisa kita tutup nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Anajah yang telah memberikan paparan materi mengenai parenting Islam yang pada pagi hari ini sampai siang hari ini mengambil tema tentang penerapan adab kepada anak di usia 4 sampai 10 tahun oke terima kasih kita berjumpa kembali di lain kesempatan insyaallah kemudian kepada para pemirsa terima kasih telah menyaksikan acara parenting Islam pada pagi hingga siang hari ini terima kasih kami ucapkan dari saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa dari kami berdua khususnya juga saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati